Saya secara pribadi, kalau lagi stres itu kadang-kadang pengalihannya kepada hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya, kalau lagi stres, mungkin pelampiasannya ke makanan. Nah, bisa nggak kita alihkan mengelola stres ini biar ke arah yang lebih... Stres itu merupakan atlet saya, jadi kita punya seni masing-masing. Ada yang stres, seninya adalah tria-tria, ada stresnya berenang, jadi semua punya stres. Dok, mau bertanya dok? Dok, mau bertanya dok? Ya, silakan, saya mau bertanya. Salam kenal dok, saya komang jarak. Salam kenal semuanya, om sosial stu. Dok, saya bertanya. Saya secara pribadi, kalau lagi stres itu kadang-kadang pengalihannya kepada hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya, kalau lagi stres, mungkin pelampiasannya ke makanan. Nah, bisa nggak kita alihkan mengelola stres ini biar ke arah yang lebih positif dok? Mungkin ada tips atau triknya apa, begitu. Mungkin kalau kita lagi stres, kita lakukan kegiatan apa? Menanam berkebun kek, atau apa? Soalnya, kalau saya ke arahnya negatif ke makanan. Jadi obesitas jadinya badan kita dok. Bisa diberikan masukan dok. Terima kasih dok. Bisa kirim teman-teman link CDK Rilis Teknik ya, salah satu teknik yang digunakan untuk merilis. Itu saya di chat sudah ada, teman-teman tinggal di chat aja. Jadi CDK Rilis Teknik itu merupakan suatu pengkondisian ketika kita mau merubah atau melakukan daily melakukan range MOU kepada bagian diri kita. Jadi bagian diri kita ini makan, ini beli jarot, itu merupakan bagian diri yang teraktifasi ketika kita stres. Ketika kita stres, teraktifasi topeng makan, gitu ya. Saya bilang topeng makan. Jadi, saya inginnya bagaimana ketika saya stres, tidak topeng makan yang merespon saya mendapatkan topeng yang lain, itu topeng olahraga. Ya, bukan gitu ya. Anima-anima yang pertama, yang pertama, dari range MOU. Jadi, panggil semua topeng-topeng di dalam diri kita, caranya gak kan, tinggal kita mengatakan, saya mengundang seluruh bagian diri saya untuk masuk ke dalam diri saya. Kemudian saya ingin berbicara dengan topeng yang mengurusi makan. Contoh nih, contoh nih, bicara beli saya ya. Nah, bicara. Adakah bagian diri yang mengurusi makan dalam diri berbicara? Dalam hati bilang iya atau tidak? Ya Suaranya berdiri? Ya Ya bilang ada, oke Jadi Ini komunikasi dalam bentuk suara hati Bagian diri yang suka makan Berhubungan dengan ada Melalui berbicara Dia bilang iya atau tidak? Gak jelas dok, terus putus Oke Nama saya dokter Nura, apakah bagian diri Yang mengatur makan pada Belijarot Berkenan berkomunikasi dengan saya? Ya Dia bilang apa, Beli? Ya Sekarang, oke Sekarang saya mau berkenan dengan bagian diri Belijarot Yang ngurusin makan Oke Oke Jadi tadi Belijarot lapor sama saya Bahwa dia ingin Melakukan respon yang lain Ketika dihadapkan stres Apakah bagian diri Yang mengurusin makan ini Berkenan digantikan oleh bagian diri yang lain? Ya Berkenan Oke Kalau iya Anda mau digantikan oleh bagian diri yang mana? Saya kasih dua pilihan Raga Atau bagian diri yang suka berdoa? Olahraga Oke Saya tanya sekarang Bagian diri yang suka olahraga dalam Belijarot Mendengar hal tadi atau tidak? Ya Apakah Anda bersedia Menggantikan fungsi bagian diri yang suka makan Ketika dihadapkan stres? Ya Oke Sekarang Belijarot tutup mata Bayangkan di tangan kanan itu Adalah bagian diri yang suka olahraga Yang kiri Adalah bagian diri yang suka makan Nah sekarang bilang Saat ini Hari ini Saya bersepakat kepada Bagian diri yang suka olahraga Saya Bagian diri yang suka makan Menyerahkan tanggung jawab ini kepada yang suka olahraga Biarkan Kedua tangan Belijarot yang kiri dan kanan Menyatu sendiri Artinya mereka sepakat Sudah menyatu Dia bisa begini Bisa bisa menyerah Biar dia Dari saat ini dan seterusnya Kalau saya dalam keadaan stres Atau Maka bagian diri yang olahraga Yang akan mengambil alih Peran Peran bagian diri yang suka makan Dia bilang ya 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 Sebenarnya itu Jadi Bagian diri Kita adakan pelatihan Dari diri yang biasanya kita Itu bisa berupa putra Apabila dia merugikan Bisa disebut dewa Apabila menghubungan kita Apabila memiliki Kesadaran yang sama dengan kita Nah Berkomunikasi dengan mereka Biasanya teman-teman Sudah sering berkomunikasi Contohnya pada saat baru bangun Baru bangun itu ada dua bagian diri Ayo bangun yuk Bodi ayo Bodi ayo Bentar dulu deh Kenal bangun sekarang Dia sudah berkomunikasi Cuma kita gak sadar Bahwasannya itu adalah Bagian-bagian diri kita Atau mudahnya adalah Topeng-topeng yang ada Dalam diri kita Mereka itu sangat berdaya sekali Kalau kita tidak mengolah mereka dengan baik Mereka akan menguras energi kita Dan mengatur perlaku kita Ke hal-hal yang tidak produktif Tapi Kalau kita Mengapresiasi mereka Jadi tiap pagi bisa Bilangkan Halo semuanya Ada pernah gak nonton Film Inside Out Film Inside Out Pernah lihat? Film Film Inside Out Oke Saya coba sharing Ini ya Sharing Apa namanya Sharing screen ya Film Inside Out ini Ini adalah Film Yang Apa Komunikasi antar bagian Jadi di dalam itu Ada marah Ada Angry Ada macem-macem Gitu ya Dan yang paling Yang paling jelas itu Adalah Film Puku Panda Teman-teman Pernah lihat film Puku Panda gak? Pernah Penang sekali Pernah Pernah Waktu simpul melawan Sikai ya Dia ditanya Kamu ini apa? Ingat gak itu Oh ingat gak Yang versi yang pertama Bukan Itu Nah ini Ini Inside Out Seperti ini ya Trailernya Seperti ini Trailernya Di dalam diri orang ya Di dalam dirinya itu Di dalam diri Mereka ngobrol Di dalam Di dalam diri kawan-kawan itu ada bagian diri yang nanya Kemudian ada bagian diri yang lain Oh Rago di diri ini ngerti Nenek-Nenek Ada yang lain Ada yang lain Aduh Rago Sana singgung Ada kan Pembicaraan begitu Di kepala teman-teman Masing-masing Itu merupakan bagian-bagian diri kita yang kecil Teman-teman Dan ini yang kemudian saya teliti selama 10 tahun ramahnya Apa sih hubungannya Kemudian saya menemukan bahwasannya Teknologi ini oleh Bapak Adiwe Gunawan disebut dengan Ego-Polik Terapi Oleh Gordon Erickson disebut dengan Resource Terapi Kenapa disebut Resource Terapi? Karena ini merupakan sumber power Yang sangat kasihan sekali Teman-teman sudah ngerasain ya Jadi pada saat kita ngobrol seperti bagian diri kita Yang sedang menemati kita Memberi komentar Betul? Betul ya? Nah Kemudian pertanyaannya Hal sepilih ini Kemudian saya mencoba membantu teman-teman Memahami Sejauh mana kekuatan dari Bagian diri Bagian diri ini kalau bersatu Teman-teman mau contohnya enggak? Jadi ada pikiran gini Pada saat kita yakin Total Oke saya bisa melakukan Itu artinya apa? Di dalam diri kita semuanya Bagian diri ini sudah sepakat Ya saya akan bantu Itu Akan terjadi dengan semua Terjadi begitu saja dan sukses Tapi begitu kita ragu-ragu Ada bagian diri Ah janganlah Aduh jangan deh Itu akan menimbulkan Hasil yang tidak bagus Teman-teman mengalami enggak Pengalaman seperti itu? Pernah kan mengalami begitu Nah Jadi Sebenarnya Local wisdom kita di Bali Itu sudah menyiapkan Tools yang luar biasa sekali Untuk kita gunakan Untuk menghadapi apapun Termasuk stress Termasuk empowering Jadi kalau teman-teman Memperkenalkan Saya akan menunjukkan sebuah video Dari Kai Kai Kupu Pandai Bagus sekali Jadi dia mengalami Orientasi contohnya Saat ini Beliwayan yang hadir disini Siapa? Beliau sebagai seorang Owner KB Jakti Atau seorang ayah Ya kan? Kita Ya Atau Budiah Adir disini sebagai seorang apa? Presenter Seorang mama Atau seorang istri Gimana Budiah? Seorang idola Budiah yang ada disini Contohnya Yang saat ini ada Di sub ini Ini sebagai seorang presenter Sebagai seorang istri Atau seorang mama Sebagai seorang moderna pernok Belum jadi istri Atau seseorang Kakak dari adik Atau adik dari seorang kakak Bisa juga kan? Ya Adik seorang Tanyaannya Yang mana? Budiah yang mana? Pertanyaan saya sekarang Budiah yang aktif Saat ini yang enak Ya sebagai Moderator Nah Itu kemudian Kalau misalkan kita bisa Oh iya Saya sebagai moderator Jadi State kita Sudah sebagai moderator Tapi tahukah teman-teman Apabila Kita Sudah terlatih Menggabungkan mereka semua Maka state moderator Ini tidak menjadi state moderator Yang biarkan dia State moderator ini Apabila didukung oleh State-state yang lain Dia akan menjadi State moderator yang penuh Atau yang utuh Yang di Bali Disebut dengan Taksu Jadi menarik sekali teman-teman Kalau kita Membahasakan hal ini Karena memang Saya dulu dengan Almarhum Pak Setara proyek ini Dan akhirnya Terpukul Terakumulasi Dalam buku The Secret Dalam Sidokanya itu Jadi banyak teman-teman Olahrahan Itu Teknik ini Sehingga Mereka dapat Berolah Full Dengan Main full Yang sebenarnya Silahkan teman-teman Sampai disini Ada pertanyaan Ada pertanyaan lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton